Ketua Umum PSSI Erik Thohir mengungkap bahwa Indonesia terancam sanksi berat dari Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Erik mengatakan, sanksi berat tersebut yakni Indonesia tidak bisa bermain di seluruh kompetisi dunia. Selain itu, Erik juga menyebut, FIFA bisa memberi sanksi ringan kepada Indonesia berupa sanksi administrasi. Pernyataan itu disampaikan Erik pada Jumat 31 Maret 2023. Sanksi terberat tentu ini yang kita tidak harapkan kalau kita tidak bisa berikut kompetisi secara maksimal di seluruh dunia. Sebagai tim nasional ataupun sebagai klub, juga ini akan menjadi sebuah kemunduran buat sepak bola Indonesia. Dan itu sebenarnya sudah pernah kita terjadi di tahun 2015 waktu itu. Yang kebetulan juga saya bukan siapa-siapa saat itu, saya bukan menteri, bukan pengurus PSSI. Jadi Bapak Presiden meminta untuk saya juga bisa melobi waktu itu ke FIFA dan dicabut di tahun 2016 kalau tidak salah. Nah tentu itu yang terberat di mana kita menjadi menyendiri. Jadi kita melakukan pertandingan, pembinaan wasit, usia muda, tetapi tidak ada tentu ke depannya. Sebelumnya diberitakan, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA resmi mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U-20. Keputusan itu diambil FIFA setelah Presiden Gianni Infantino mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret 2023. Dalam pernyataan resminya, FIFA akan segera mengumumkan negara pengganti tuan rumah piala dunia U-20. Tak hanya itu, FIFA juga menyatakan akan memberikan sanksi kepada PSSI menyusul keputusan tersebut. Terima kasih telah menonton!